Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, tiga tanda, suami sudah bercerai dengan istri sirinya. Banyak itu ya, suami diam-diam sudah menikah siri dengan orang lain. Ada janda muda, cantik, berpendidikan bagus, berasal dari keluarga yang oke dan keren. Nah, wajar kan? Suami kemudian jatuh cinta tuh. Ya, kepada janda muda tadi. Nah, kemudian ngejar-ngejar, mungkin bisa dia dapatkan, kemudian menikahlah mereka. Tentu secara siri ya. Nah, jadi ketika pernikahan itu sudah terjadi, itu banyak tuh ya. Istri-istri yang mengeluh kemudian kok misal tidak pernah ngasih tahu mereka Atau tidak pernah mengkondisikan mereka, tahu-tahu suaminya kawin aja lagi begitu ya. Karena memang banyak yang seperti itu. Ada yang kemudian berusaha menerima keadaan itu. Dia berusaha menerima keadaan. Ya, sudah lah kalau suaminya memang mau kawin lagi, ya kawin lagi. Tetapi, tolong perhatian, kasih sayang, dan seterusnya untuk dia dan anak-anak itu tetap bisa diberikan secara proporsional, kan? Nah, tetapi ya, tidak bisa juga begitu. Karena si suami ini tentu lebih condong dan kangen terus tuh kepada istri mudanya. Tetapi ketika mereka bercerai atau berpisah, tentu akan kelihatan tanda-tandanya meski mungkin suami itu diam-diam saja begitu ya. Nah, paling tidak akan pula terlihat tanda-tanda ketika mereka sudah mau bercerai, artinya si suami itu mulai menyerah tuh. Ya, karena dia sudah mulai menyadari bahwa istri mudanya itu terlalu indah dan terlalu sempurna untuk bisa diamiliki. Nah, dia mulai menyerah. Jadi, tandanya yang pertama adalah ketika istri muda si suami tadi atau orang sering menyebutnya sebagai orang ketiga lah itu tidak menunjukkan tanda-tanda betul-betul mau serius dengan si suami. Ya. Apa tanda-tandanya kalau dia betul-betul mau serius? Ya kan orang merasa mencintai itu jangankan sudah nikah siri tuh anak-anak muda itu remaja-remaja yang berpacaran biarpun orang tuanya bilang jangan pacaran, masih sekolah pacaran diharamkan kata orang tuanya begitu. Tapi ya namanya cinta itu kan kebanggaan ya. Maka dia akan rajin tuh memposting foto pacarnya di media sosialnya biarpun orang tuanya kalau lihat jadi marah dan seterusnya. Nah ini si istri mudanya suami ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia bangga memiliki si suami tadi menunjukkan tanda-tanda dia mencintai dan mau serius ya. Karena itu nggak ada tuh postingan-postingan di media sosialnya bersama suami itu atau laki-laki itu. Kenapa dia tidak memposting kalau dia misal sudah menikah tuh dengan si laki-laki ini? Biasanya ya karena keluarga si wanita ini tidak menginginkan meskipun misal si wanita atau istri mudanya si laki-laki itu memang menginginkan tetapi misal keluarganya nggak mau. Ya itu kan orang sudah punya keluarga tuh misal gitu. Terjadi penolakan. Ya karena terjadi penolakan itu maka tanda-tanda mereka mau serius artinya dari nikah siria jadi nikah yang punya buku nikah gitu kan itu tidak ada tanda-tanda ke arah situ. Kenapa demikian? Karena ada penolakan dari keluarga istri muda si laki-laki ini. Yang kedua ya istri itu bisa melihat perubahan ekspresi dari suaminya kalau biasanya kan namanya orang baru punya istri muda begitu kan jadi semangat jadi sumringah terlihat bahagia dan seterusnya lah. Nah ini dia terlihat selalu murung ya terlihat stres terlihat tertekan punya banyak beban dan seterusnya. Nah itu menunjukkan bahwa mereka sudah berpisah paling tidak kalaupun belum berpisah OTW menuju perpisahan. jadi terlihat perubahannya dari begitu bahagia jadi selalu murung. Nah yang ketiga itu yang paling penting kalau kemarin itu biarpun misal dia bilang tiga hari di rumah istrinya tiga hari di rumah istri mudanya dan di dalam prakteknya enam hari di rumah istri mudanya satu hari baru pulang ke rumah istri tuanya itu kemarin pada saat masih happy masih cinta-cintanya masih senang-senangnya sekarang biarpun dia belum cerita dia di rumah terus sekarang atau di rumah istri tuanya terus tidak pernah lagi ke rumah istri mudanya nah itu tanda-tanda yang sangat jelas bahwa si suami itu atau si laki-laki itu sudah berpisah atau bercerai dengan istri mudanya tadi atau dengan orang ketiga nah jadi memang ketika suami-suami yang nekat seperti ini tiba-tiba saja ngasih tahu kalau sudah nikah lagi yang perlu dilakukan oleh seorang istri untuk menyelamatkan rumah tangganya itu adalah bersabar bersabar saja dan terus berdoa ya agar si suami ini kembali utuh 100% kepada dia karena tadi mungkin dia mendapatkan calonnya itu bisa dia dapatkan tetapi kan yang paling sulit tentu orang tuanya yang tidak mau kalau anaknya jadi istri kedua ya kalau dapat duda ya tidak apa-apa tetapi kalau sampai jadi istri kedua meskipun misal anaknya juga sudah janda dia tidak mau kalau anaknya nanti dilihat atau dinilai orang merusak rumah tangga orang lain merebut istri orang lain nah biasanya penolakan yang paling kuat itu dari orang tuanya nah kalau istri ini atau istri tua ini dia mau bersabar ya insyaallah suaminya suaminya akan kembali utuh kepada dia karena itu yang penting dilakukan sekarang tentu adalah bersabar yang kedua berdoa ya semoga suami tadi menyadari siapa orang ketiga dan siapa dia ya dan semoga si suami tadi sadar untuk kembali kepada dia kembali kepada anak-anaknya kembali kepada keluarganya insyaallah kalau orang mau bersabar akan selalu ada pertolongan Allah inna allaha ma'asobirin sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar demikian semoga bermanfaat Wallahu'alambis sawab billahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati